Nanti malam, Belgia dan Inggris kembali bertemu. Bagaimana Anda melihat kesiapan kedua tim? Dan bagaimana persiapan jelang pertandingan? Langsung saja kita bergabung bersama Raditya Ayu di Moskow, Rusia. Ya, selamat sore waktu Indonesia. Ayu, bagaimana kondisi di sana jelang pertandingan? Perembutan juara ketiga Piala Dunia. Ayu. Ya, halo, selamat sore atau selamat siang waktu Moskow, Fandi dan juga Syafa. Ya, dua hari jelang laga final Piala Dunia 2018. Ini dua kota yaitu St. Petersburg dan Moskow ini bersiap untuk laga sebelumnya, yaitu laga perebutan juara ketiga Piala Dunia. Di mana akan ada Inggris melawan Belgia yang akan diselenggarakan di Stadion St. Petersburg Stadium. Dan di tempat saya sekarang berdiri, sekarang ini saya berada di Moskow, di mana berarti nanti malam para supporter ataupun para pengunjung di sini untuk menyaksikan perebutan juara ketiga ini mereka menonton dari Fanfest yang terletak di pusat kota Moskow yang lebih tepatnya yaitu di Moskow State University. Mereka nanti sore sekitar pukul 5 atau pukul 9 waktu Indonesia. Ini akan menghabiskan waktu mereka untuk menonton pertandingan Inggris melawan Belgia. Dan seputar soal persiapan kedua negara, baik Inggris dan Belgia, kemarin kedua pelatih sudah melakukan konferensi pers, di mana sesungguhnya Gerard Southgate dan juga Roberto Martinez. Sesungguhnya mereka kecewa begitu, tidak bisa membawa timnya, negaranya, untuk lolos ke babak final. Namun meskipun hanya perebutan tempat ketiga di Piala Dunia, namun kedua pelatih ini tetap memberikan semangat kepada para anak-anak asuhnya untuk tetap optimis memberikan yang terbaik bagi negaranya. Baik, ayo kemudian apakah ada yang berbeda di pertandingan Inggris versus Belgia nanti malam dengan pertandingan-pertandingan sebelumnya? Ayu, suasana di sana seperti apa? Ya terkait ini sudah semakin mengkerucet begitu ya, perebutan juara tiga dan juga final, memang berbeda. Sewaktu timnas Rusia masih berlaga di Piala Dunia, memang euforia Piala Dunia sesungguhnya sudah sedikit berkural, pasca timnas Rusia ini kalah. Namun begitu masih banyak supporter kedua negara yang lolos, dan mereka ini masih antusias untuk menonton negaranya langsung di stadion tempat pertandingan tersebut berlangsung. Ayu, kemudian kira-kira strategi apa saja yang dipersiapkan oleh kedua tim untuk memenangkan, untuk mendapatkan juara ketiga ini di Piala Dunia 2018? Ya meskipun laga malam nanti ini bertajuk laga perebutan juara ketiga Piala Dunia, namun kedua pelatih ini juga serius untuk menghadapi pertandingan nanti, di mana nanti Belgia ini dipastikan bisa diperkuat oleh Thomas Munier yang sebelumnya ini mengalami akumulasi kartu, dan dipastikan nanti malam ia bisa merumput bersama Dread Devils. Sementara itu di konferensi verse malam, Gerard Southgate ini pelatih Inggris, menyatakan akan memberikan formasi yang baru begitu, yang tentunya tidak bakal bisa dibaca oleh Belgia, demi kemenangan mereka di malam nanti. Baik, terima kasih Raditya Ayu yang melaporkan langsung dari... Terima kasih.